Oke guys selamat sore sekarang kebetulan gue di dalam tol Jakarta Cikampek lagi menuju ke Bekasi Neni di sisi kanan jalannya nggak rata ya apa namanya gerunjal-gerunjal banyak banyak gelombang lah tapi masih empuk banget nih pakai Nissan Serena tadi gue udah bilang di vlog gue yang lain Toyota Foxy sama Nissan Serena lebih empuk Nissan Serena dibanding Foxy Oke terus nih gue lari ya 100 kiloan lah 100 km per jam soalnya jalannya juga agak gelombang kurang enak jadi nggak terlalu apa nggak terlalu ngebut ya nah ini rata-rata konsumsi bensinnya bisa satu sepuluh satu tiga belas satu empat belas karena kita lewat tol artinya masih bisa ngebut ya kalau di dalam kota kan nggak bisa nah ini kita lewat jalur yang memang masih agak gelombang sampai Cibitung Grand Wisata lah ya sampai Tambun masih gelombang tolnya dari mulai mana ya Cikarang yang pusat lah ya Delta Mas enggak dari Karawang Barat sudah mulai gelombang sisi kanan ini di Cibitung karena lagi bikin apa namanya tol baru ya Cibitung Cimanggis Cibitung Cilincing jadi langsung ke Tanjung Priok ini gue lagi di sisi kanan juga kecepatannya 90-100 lah nggak nggak ngebut-ngebut banget rata-rata ya bensinnya bisa lumayan nirit nih sampai 13 tuh dia dia bensin bisa sampai 13 13,2 nah sekarang di level 14 tuh ya jadi ini average speed yang nggak ngebut-ngebut amat intinya ya gue lari 90 km per jam kemudian average VWOL nya juga di 14,5 tadi kan gue bilang 110-114 kalau luar kota dalam kota ya 18-110 jadi nggak boros-boros banget untuk mobil bongsor ya gede begini gitu Foxy juga nggak jauh beda kok keiritannya sama si Serena Venturer juga Innova Venturer juga sama jadi sebenarnya kalau membandingin tiga mobil ya empat lah jadi Mazda Biante dulu Mazda Biante harganya mirip lah ya Nissan Serena Foxy sama Venturer tuh harganya mirip-mirip di bawahnya Serena yang gede ada Wuling Cortez ya kemudian di atasnya Serena Foxy sama Venturer tuh ada Honda Odyssey yang panjang itu sih harganya mahal banget itu seharga Pajero Sport lah ya jadi memang harganya mahal jadi kita bandingin yang kelasnya harganya mirip-mirip ya antara satu mobil sama mobil yang lain Oke kita lanjut lagi jadi ini lagi ada perbaikan tol japek elevated di atasnya ini lancar ya jadi nggak macet lari 90-100 km bensin bisa sampai 1 banding 14 ya 11 12 13 14 masih oke gitu nah ini kita driving sore-sore kebetulan hari Minggu sore jadi nggak terlalu harusnya padat ya karena banyak orang pulang dari liburan menuju ke arah Jakarta dari arah timur ya dari Bandung lah dari Kuakarta dan lain sebagainya menuju kembali ke Jakarta besok kita beraktivitas nah ini kita lewatin Grand Wisata dari sini juga jalan tolnya juga masih agak gelombang ya ada yang gelombang ada yang halus kita ambil jalur tiga aja supaya nggak terlalu merusak bannya kalau kalau dihantem terus bannya cepat habis ya terus juga karena gelombang nah ini kita di kecepatan 90 km per jam lah ya kurang lebih bensinnya juga masih irit masih di 14,1 ya sepertian tadi sempet gue zoom ya di sebelumnya ini juga di masih di level 14,1 jadi emang bensinnya cukup irit untuk mobil kelas Nissan Serena kita balik lagi slow aja nggak usah untuk ngebut karena nggak buru-buru ya oke kalau gitu gue stop dulu nanti kita sambung lagi ya pas lagi driving di kesempatan yang lain yang pasti irit nggak perlu ngebut dan dia ada model sport ya model sport tuh kayak pake turbo gitu loh jadi kita cuman ngejek gas sedikit aja dia langsung ngacir ya ini kita cobain ya model sport ya nah ini nah tuh tarikannya dia gak sedikit aja dia udah langsung narik ke 100 km per jam terus ngebantuin nge-rem juga kalau mode sport mode sport tuh yang warna oranye ya nah ini kita matiin lagi set nah ilang tuh warna oranye nya ya di deket RPM tadi logonya ini kita munculin lagi ya mode sport itu ada di shift knob di shift nya kita tinggal pencet aja ya dia turbo nah itu nah kita gas sedikit dia bisa langsung naik gitu nah ini kita lepas lagi oke kalau gitu sampai di vlog berikutnya ya untuk nissan serena kita bahas lagi ya